Beli iPhone 7 Plus di tahun 2020? Udah gila ya? Di tahun 2020 kok masih pake iPhone 7 Plus? Emangnya masih layak buat dibeli di tahun 2020? Halo Sobat Gadget! Kali ini aku mau ngebahas video yang sangat menarik nih. Karena di tahun 2020 ini pasti banyak banget dari kalian yang lagi nyari smartphone baru. Karena mungkin belum punya smartphone, atau udah bosan dengan smartphone kalian yang sekarang ini. Tenang, aku ada rekomendasi smartphone yang bisa kamu pertimbangkan. iPhone 7 Plus Kenapa aku rekomendasiin iPhone 7 Plus buat dibeli di tahun 2020? Nah, ada 5 alasan yang bisa kamu pertimbangkan nih. Simak video yang sampai selesai ya. Ada info menarik yang gak bisa kalian dapetin di channel lainnya tentunya. Let's go! Sebelum masuk ke poin yang pertama, aku mau ngingetin lagi nih ke kalian. Kalau belum makan, makan dulu aja. Setelah itu, bagi yang belum subscribe, jangan ragu buat subscribe di channel kita ya. Karena banyak info dan giveaway iPhone di channel kita. Dan banyak juga yang sudah dapet loh. Jadi tunggu apa lagi? Yuk subscribe biar keketinggalan info dari kita. Inilah 5 alasan mengapa iPhone 7 Plus masih dikatakan sangat layak untuk dibeli di tahun 2020 ini. Yang pertama adalah Display dan build quality yang masih bagus. Dari segi fisik, iPhone 7 Plus terlihat sangat kokoh dan buat kalian yang mentingin build quality, iPhone 7 Plus adalah pilihan yang tepat. Karena dibekali dengan bodi aluminium khas iPhone yang sangat premium. Kalau kalian pengguna Android yang mau pindah ke iPhone, kalian pasti bakalan ngerasain bedanya build quality iPhone dan Android. Aku pun ngerasa gitu waktu dulu pindah pakai iPhone. Kira-kira bener nggak? Kalau ada yang pakai iPhone, boleh dong komen di bawah gimana rasa premiumnya pakai produk Apple yang satu ini. Sementara dari sisi display, kalau menurut kalian iPhone 7 yang aku rekomendasiin di video sebelumnya layarnya terlalu kecil, maka iPhone 7 Plus akan menjadi solusi karena dibekali layar yang lebih besar dengan ukuran 5,5 inch. Menggunakan panel retina IPS dengan resolusi Full HD yang tentunya lebih tajam dibandingkan dengan iPhone 7 yang masih pakai resolusi HD. Kualitas warnanya pun sangat tajam di tahun 2020 ini dan masih lebih unggul dibandingkan rata-rata smartphone dengan panel IPS saat ini. Hal ini karena layar IPS di iPhone berbeda dengan di Android tentunya. Yang kedua adalah OS dan fitur yang masih relevan untuk 5 tahun ke depan. Alasan kenapa aku ngerekomendasiin iPhone 7 Plus buat dibeli di tahun 2020 adalah karena dukungan Apple untuk OS di iPhone 7 Plus masih bisa hingga beberapa tahun ke depan. Bagi kalian yang sudah familiar dengan iPhone, tentunya fitur-fitur di iPhone udah gak perlu aku jelasin panjang lebar lagi ya gengs. Dan dibanding sama Android, tentunya banyak fitur-fitur yang eksklusif hanya ada di iPhone dan cocok banget buat kalian yang sangat produktif tentunya. Banyak juga game-game yang rilis di iPhone tapi gak ada di Android. Dan tentunya game-game di iPhone lebih optimal dibandingkan di Android. Nah, siapa di sini yang udah nyobain pengalaman main game di Android sama di iOS dan bisa ngebedainya kan? Tuliskan komentar kalian di bawah ya. Selain fitur yang masih sangat bagus di tahun 2020, performa dari iPhone 7 Plus ini juga masih sangat mumpuni loh. Dibekali dengan CPU A10 Fusion dan GPU 4 VR series 7 XT dan RAM sebesar 3GB akan sangat membantu kalian untuk melibas aplikasi dan game saat ini. Buat main game di tahun 2020, dijamin iPhone 7 Plus akan bisa menjalankannya dengan sangat lancar. Dan tentunya dengan layar yang lebar, maka pengalaman main game kamu akan semakin maksimal. Setuju? Nah, sebelum lanjut ke poin yang ketiga, aku ada sedikit iklan nih gengs. Bagi kalian yang punya Instagram dan ingin dinaikin followers atau like atau bahkan views Instagramnya, kalian bisa WhatsApp atau line nomor yang ada di deskripsi video ini. Karena di sana kalian bisa menaikkan followers Instagram kalian, misalnya kalian punya online shop atau bahkan akun kalian sendiri biar rame followersnya atau like postingan kalian biar banyak, kalian bisa pesen di sana. Dijamin, kualitasnya juga bagus. Harganya tentunya murah dan bersaing. Jadi, kalau kalian berminat, langsung beli aja ya. Hubungi nomor WhatsApp atau line di deskripsi video ini. Alasan yang ketiga adalah kamera iPhone 7 Plus masih sangat worth it. Kalau kalian suka main Instagram Story, bikin video vlog, atau suka fotografi dan foto-foto pakai smartphone, iPhone 7 Plus masih sangat bisa diandalkan. Apalagi buat bikin Instagram Story tuh ya, nggak ada lag dan patah-patah sedikit pun. Anda yang udah pernah cobain? Comment di bawah ya, biar yang lainnya juga tahu. Kamera utama pada iPhone 7 Plus sendiri pakai dua lensa dengan resolusi 12MP, wide angle dan telephoto dan juga punya fitur portrait mode yang sangat berguna buat bikin foto bokeh yang bagus banget. Autofocusnya juga sangat cepat dan overall untuk kualitas kamera, iPhone 7 Plus masih sangat bisa untuk digunakan di tahun 2020 ini. Siapa yang setuju? Boleh dong komen di bawah kalau kalian pakai iPhone 7 Plus saat ini. Alasan yang keempat adalah kapasitas baterai yang besar. Kalau banyak dari kalian yang mengira iPhone itu boros, tidak dengan iPhone 7 Plus, gengs. Dengan embel-embel kata plus, di iPhone 7 Plus ini artinya adalah bahwa baterai iPhone 7 Plus ini juga tergolong besar. Berbeda dengan iPhone 7, iPhone 7 Plus punya daya tahan yang lebih lama dan tentunya sangat cocok kalau dibuat main game misalnya atau bermain sosial media seharian penuh. Jadi, kamu nggak perlu khawatir iPhone kamu akan kehabisan baterai dan nggak perlu dapat repot bawa powerbank. Gimana menurut kalian? Adakah di sini yang pakai iPhone sekarang? Menurut pengalaman kalian, berapa kali nge-charge iPhone dalam sehari? Kasih komentar di bawah ya. Nah, untuk alasan yang terakhir adalah tentang harga. Untuk alasan yang kelima, tentu adalah iPhone 7 Plus di tahun 2020 ini sudah turun harga banget. Kalau di tahun 2020 ini, iPhone 7 Plus harganya hanya di kisaran 4 jutaan aja, gengs. Dan akan turun lagi setiap bulannya. Dulu, waktu awal rilis, harga iPhone 7 Plus bisa sampai 9 atau 10 jutaan. Sekarang tinggal 4 jutaan aja. Bahkan ada beberapa toko yang jual hanya di harga 3 jutaan saja. Aku tuh tahu toko-toko yang recommended yang jual iPhone dengan harga-harga murah. Tapi berhubung kita nggak disponsori, maka aku nggak mau nyebutin tokonya. Nah, ada nggak dari kalian yang pengen tahu di mana toko buat beli iPhone yang murah, recommended, dan bagus? Kalian harus komen ya di video ini. Kalau memang banyak dari kalian yang request, aku pasti bakalan kasih tahu. Dan tentunya, khusus buat subscriber kita ya. Jadi, jangan lupa buat subscribe di channel kita. Dan juga follow Instagram kita di Gadgetbox Underscore ID. Nantinya pasti kita kasih tahu kalau banyak dari kalian yang komen di video ini. Nah, dari 5 laksan tadi, mungkin aku mau ngasih satu kekurangan iPhone 7 Plus yang menurut aku adalah nggak adanya jack audio 3,5mm. Ya, memang sih, iPhone ngasih converter di box pembelian iPhone 7 Plus. Tapi kan banyak juga dari kalian yang mager banget buat bawa converter jack audio kemana-mana. Akan lebih enak kalau memang sudah disediakan dari salahnya, kan? Hehehe. Karena setelah aku survei, ternyata banyak dari teman-teman yang masih demen pakai earphone kabel. Alasannya macam-macam. Dari nggak delay kalau dipakai main game, kemudian mereka juga masih suka cara-cara yang klasik. Gimana? Jadi, minat beli iPhone 7 Plus? Aku yakin banyak dari kalian yang memang niat beli iPhone apalagi kalau udah pakai iPhone itu kerasa banget premiumnya. Dan fitur-fiturnya pun yang lebih cepat dan responsif bikin iPhone ini banyak dibeli. Dan dari kelima poin yang sudah aku sebutin di atas, ada nggak yang masih ganjel di benak kalian buat beli iPhone di tahun 2020. Apalagi coba? Harganya udah murah. Desainnya premium, performa masih bagus, dan nggak jadul-jadul amat. Lengkap kan? Kalau ada dari kalian yang masih bingung buat beli iPhone, bisa kalian komentar di bawah ya. Atau mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang udah pakai iPhone. Kalian bisa share ke teman-teman kita melalui kolom komentar gimana pengalaman kalian pakai iPhone dibandingkan dengan pakai Android. Jadi agar teman-teman bisa tahu dan bisa yakin buat beli di tahun 2020 ini. Jadi itu dia 5 alasan mengapa iPhone 7 Plus masih aku rekomendasikan buat dibeli di tahun 2020 ini genks. Bagi kamu yang suka aku bikin video kayak gini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman semua kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa buat komen dan subscribe di channel kita buat support kita bikin video setiap harinya dan kasih rekomendasi tempat beli iPhone yang kualitasnya bagus, murah dan terpercaya tentunya. Saya Galang untuk diri dan sampai bertemu di video selanjutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.